Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pali lagi bersama saya Fikri di channel Kreativi Indonesia Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik baik saja Semoga selalu dalam diriwan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala barah-barah Ya dari Tuhan Amin, Ya Rabbah Amin Oke guys, kita akan kembali menelasi sebuah video Kali ini masih dari Temanya masih tausiah guys ya Tema yang akan Mungkin akan banyak kita Lihat dalam kedepannya Dan ini sempat mendekatan kita aja guys Kepada Allah SWT Dan ini perlu kita lakukan Karena jangan sampai Hal-hal yang kita senangi Membuat kita jauh kepada Rob kita ya Oke Dan beneran saya berharap sih disini Akan saya sedikit kecipratan pahalanya Sedikit akan mendapatkan sedikit pahala Dari apa yang saya share gitu Dari Hal ini dari saya akan melihat sebuah tausiah Dari Dr. Mazak ya Dr. Asri Dengan judulnya Latah Zen atau Jangan Bersedih Oke guys, kita langsung Sama-sama Oke, satu, dua, tiga Ramai orang Tersalah sangka Tentang maksud ketenangan dalam hidup Selalu orang mengaitkan ketenangan itu Mengaitkan ketenangan itu Dengan faktor harta Dengan faktor kekayaan Kita mulai satu, dua, tiga Play Ramai kurang Tersalah sangka Tersalah sangka Tentang maksud ketenangan dalam hidup Selalu orang mengaitkan ketenangan itu Mengaitkan ketenangan itu dengan faktor harta Dengan faktor Dengan faktor Dengan faktor kekayaan Walaupun itu boleh menjadi penyumbang Tetapi itu bukan segala-galanya Betapa ramai orang yang berada dalam rumah yang besar Tidur Bagus Tetapi lidahnya tidak enak Lebih enak lagi orang yang makan Kadang-kadang dengan satu, dua mata laut Tapi dia lebih sedap dan selesa makanan Katakan Lihatkan Lihatkan Bagaimana Allah membahagi-bahagi Kami amat Masya Allah Semua orang sangka Kalau orang itu ada rumah besar Dan makanannya yang sedap Tentulah hidup dia bahagia dan tenang Belum tentu Jika Allah hendak memberikan kebahagiaan kepada seseorang Dia tidak boleh ditahan oleh apa-apa tangan sekaligus Jika Allah menghalang kebahagiaan kepada seseorang Dia tidak boleh digudur oleh apa-apa tangan Jika Allah uruskan urusan kita Dan Allah tidak serahkan diri kita kepada kita Walaupun sekilip mata Dunia boleh berbuat apa-apa Tetapi mereka tidak boleh mencabar kebesaran kerajaan Allah Jika Allah mengatur untuk kita Apa yang orang sangka dewas Kita akan melihat Kemenangan dari seseorang Apa yang orang rasa rugi Allah akan memberikan keuntungan Yang mana Jalan-jalan manusia tidak sangka Tetapi Allah boleh mengunjukkan keajaiban dalam kehidupan Tentulah tengoklah dunia ini Kadang-kadang tuan-tuan Manusia dia hilang satu benda daripada dunia Kadang-kadang macam dia hilang segala-galanya Saya nak sebut tuan-tuan Berapa banyak dalam hidup tuan-tuan Tentulah lalui keperintahan hidupnya Cuba ingat Ketika kita kena keperintahan Kita rasa kita tidak dapat keluar dari hidup Tapi hari ini Allah telah keluarkan kita Dan dalam keadaan yang baru Ketika kita ditimpa musibah tertentu Kita kata habislah aku kali ini Tapi usia kita telah berjalan Kita masih lagi hidup dan makan Dan menikmati guniaan Tuhan Ketika kita kata Ya Allah tulul aku Ya Allah tulul aku Aku susah ya Allah Hari ini kita pun telah lupa Kepada perkataan itu Dan kita pun lupa Kadang-kadang untuk bersyukur Di atas berbagai rancang hidup Yang telah Allah keluarkan kita Orang-orang yang diberitahu kepada mereka Nuh orang ramai sedang berkumpul Untuk ambil tindakan kepada kamu Nuh orang nak ambil tindakan kepada kamu Nuh orang nak ambil tindakan pada kau Nuh ada orang nak bertindak pada kau Kata Allah Iman dia tambah Bukan kita kata Masalah Allah ujih Apalah dosa aku Dah, dah, dah Ketakutan iman mereka bertambah Mereka kata Hasbun Allah Wani amal wakil Cukuplah bagi kami ini Allah Dialah sebaik-baik tempat Disalahkan kemulisan Siapa yang tidak melalui hidup Tidak akan memahami maksudnya Orang-orang yang pernah hidup Dan bertawakan Dia akan mengetahui tentang Kerajaan yang bertawakan Bila hati insan bulat kepada Ya Allah Ini fawattu hadha amri ilaiki Ya Allah Aku serahkan urusan ini Kepadamu Ya Allah Apabila insan melihat Dunia daripada dimensi akhirat Dia akan merasakan dunia ini Sangat kecil Kehidupan ini sangat luas Kerana miskin Dalam hadis sendiri Yang akan boleh dimanggung Allah bawa pada hari akhirat Asyad dan nasib Manusia yang paling Derita dalam dunia ini Saya tak tahu manusia Yang paling derita dalam dunia ini Allah ambil dia Allah masukkan dia Kedalam syurga Dia dimasukkan Dicilupan syurga Kemudian dia dikeluarkan Lalu ditanya dia Ya fulal Hal maradbikan Dalam syat Wah ya fulal Adakah kau pernah rasa Derita dalam hidup Dia kata tak Aku tak pernah derita Dalam hidup Hanya kerana Masuk sekelip mata Di dalam syurga Lupa cerita-terita Allah ambil manusia Yang paling ni'mat Dalam dunia Segalanya ni'mat Allah masukkan Fawuni zar fil nar Dimasukkan dia Secelup saya dalam beragam Lalu dikeluarkan dia Dia kata Hal maradbikan ni'mat Pernahkah kau merasakan ni'mat Aku tak pernah ada ni'mat Aku dalam hidupnya Hanya dengan satu cerip mata Menangkah Manusia Sekalang kisah ni'mat Dan hidupnya Kita selalu nak bersyukur Kalau kita diberi Benda baru Dan kita lupa bahawa Apa yang telah ada Pada kita ini pun Syukur ni'mat Yang besar Syatuh Alhamdulillah Yang patah kakinya Yang dia tidak pernah pun sebut Dulu beberapa kali Tak pernah teringat Dia ternyata Ne'mat kaki Yang setiap hari dia pijak Tapi bila satu hari Dia sakit kaki Tetapi ya Allah Bagi dan balik kaki itu Sembuh dan balik Dia tahu Usaha Ne'mat kaki Ne'mat tangan Ne'mat sihat Katahankah Yang ada ini Sudah harapan kita Yang kita ada Ini harapan kita Tetapi ini Bukan salah Untuk kita mengharapkan Yang Allah ada Tetapi jangan lupa Yang telah ada Sebab itu Sebahagian para sarjana Menyebut Syukur Kadangkala lebih tinggi Maka Sama daripada sabar Ramai orang terpaksa sabar Tapi belum tentu Orang yang dapat Ne'mat itu Bersyukur Bila dia susah Nak kata pergi Sabar Dia lah Tapi untuk jadikan Orang yang memiliki Harta Seperti Syukur Di atas Ne'mat Allahumma Asbaha Bila ni'matin Aub Bila hadin Fahim Ka wahidaka La syarikal Falak Alhamdulillah Ya Allah Apa sahaja Yang aku alami Daripada ni'matmu Daripada kurniaan Daripada siapa Siapa dikenal hambamu Tidak ada Daripada sesiapa Melainkan Daripada engkau Bagi engkau lah Kujian Bagi engkau lah Kesyukuran Subhanallah Insan Jika ni la'u syukur Kepada Allah Tak terdari Wa inta'u Ni'matullahi Untuk surah Jika kamu Nak menghitung Lewat Allah Kamu tak mampu Tuan-tuan Bila kita melihat Hidup ini Secara keseluruhan Kita akan rasa Masya Allah Apa yang Allah Kurnia pada kita Lebih daripada Harapan kita Sebenarnya Saya tak tahulah Kau Tuan-tuan Sebangun Tapi kena Tuan-tuan Ingat daripada hari Tuan-tuan dilahirkan Tempat Tuan-tuan dilahirkan Rumah Tuan-tuan dilahirkan Sehingga tempat Tuan-tuan ada Pada hari ini Masya Allah Tak dapatlah Untuk mengucap Berhubungan kali Dan sebut Kau tak mampu Ketika orang-orang Yang kafir itu Mengeluarkan dia Ketika dia Salah seorang Daripada dua Dia dan Abu Bakr Yang ada Nabi dan Abu Bakr Ketika mereka Berada di dalam gua Ketika dia Berkata kepada Sahabatnya La Tahsad Inna Allah Amma Ana Terima kasih telah menonton! 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 menikmati segala sesuatu dengan normal menikmati sebuah hidangan berkumpul bersama keluarga Asya Allah Ya Allah aku bersyukur pada Nabi Ya Allah aku bersyukur atas apa yang telah kau baikan pada aku selama hidup Allah Semoga kalian bisa saling mengingatkan bisa mengingatkan saya tentang saya tahu kalian semua sangat kalian keluarga saya kalian adalah teman-teman saya dan semoga pertemanan ini bisa menjadi sebuah syafaat ketika nanti misalkan kalian tidak melihat saya di syurga tidak menemukan saya di syurga kalian bisa menjadi penyelamat saya bahwa kita dulu pernah saling mengingatkan tentang agama ini guys kita pernah saling mencintai karena Allah, kita pernah bersahabat karena Allah guys entahlah tadi ketika bagian terakhir ketika dokter Maza mengutip hadis dari apa ayat dari Rasulullah yang atas kita jangan bersedih kita bersama Allah kata kata-kata simple itu kata-kata sedikit itu sangat bisa memberikan dampak yang besar ya guys kepada kita Bapak selama ini firman yang aku bersama kita guys itu yang saya kagumi dari dokter Maza ini memang kemarin-kemarin saya melihat beliau juga ketika apa mencari materi tentang Buya Hamka guys ya Beliau banyak mengutip beberapa perkataan Dari Buya Hamka dan InsyaAllah Begitu besarnya Pengaruh Buya Hamka Untuk Dr. Maizah ya Beliau sangat paham Perkataan-perkataan dari Buya Hamka InsyaAllah Oke guys, saya ingatkan kembali pada kalian Jangan lupa kita untuk selalu bersyukur guys Tentang apa yang telah kita Dapatkan sampai saat ini Dari dahulu Kenikmatan, banyak kenikmatan Yang sering kita lupakan Mungkin telah biasa Kita dapatkan, tapi sebenarnya itu adalah Kenikmatan yang sangat mahal Dan Tidak pesan saya lupa mengingatkan lagi Jangan lupa untuk bersyukur guys ya Karena maikomnya dia di atas sabar guys Bersyukur itu Oke dan saya juga bersyukur Masih bisa mengingatkan ini kepada kalian Masih bisa menyampaikan ini kepada kalian Dan kalian bisa menerima feedback Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik Untuk kalian juga guys Kita saling mengingatkan dalam kebaikan Eh, saya jumpa di sini guys Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati